Ya kembali di Market Corner, masih bersama dengan Bapak Desmond Silitonga selaku Head of Investment, PT Capital Asset Management dan kami masih membahas mengenai prospek obligasi Indonesia dengan adanya wacana bahwa Januari ini akan keluar pengumuman obligasi Indonesia masuk atau tidak ke dalam global bond index gitu ya Nah ini pertanyaan saya dah sebelum seandainya Indonesia masuk sekarang ini sudah ada belum sih negara Asia lainnya yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam global bond index ini? Beberapa mungkin sudah ada ya, jadi yang paling aktif obligasi ditransaksikan itu di pasar, salah satunya China ya, cuman kan China kalau kita lihat porsinya sangat kecil ya, karena mereka memang menutup kemudian mungkin ada Singapura gitu kan, ada Hong Kong gitu ya terus mungkin juga ada Filipina, Thailand juga masuk ya Nah memang dibandingkan negara-negara Asia ini sebenarnya kapitalisasi pasar kita masih kecil jadi kalau SBN itu obligasi pemerintah sekitar 150 miliar US terus korporasinya sekitar 28 miliar, kita masih jauh tertinggal dengan China atau misalnya dengan Jepang yang sudah, misalnya Jepang itu kapitalisasi obligasi pemerintahnya 9 triliun, China itu 5 triliun gitu jadi cuman memang secara growth kita itu paling-paling besar sebenarnya kan jadi malah kayak di Jerman itu negatif gitu ya, terus di Jepang juga negatif jadi mereka sekarang pasti beralih ke Asia kan gitu nah, pasti yang mereka cari adalah negara-negara yang bisa memberikan kebebasan gitu ya khususnya ketika mereka invest, mereka terkendala nggak nanti kalau misalnya saya tarik dana saya kan gitu nah Indonesia salah satu yang bisa menawarkan karena dia memang negara, kita kan mengandung devisa bebas oke, terlepas dari masuk atau tidaknya obligasi Indonesia ke dalam Global Bond Index jadi Anda melihat prospek obligasi Indonesia ini masih sangat bagus sekali jadi meskipun kita sebenarnya tidak dimasukkan ke bobot indeks itu ya 40% kan sekarang asing sudah memiliki ESPN kan gitu nah yang sedang kita harapkan adalah mereka bisa masuk ke obligasi korporasi kita gitu oke, tapi kalau Anda melihat sejauh ini apa yang paling menjadi kendala gitu bagi obligasi Indonesia agar bisa terus tumbuh ke depan ya tentunya ya kita melihat bahwa biasanya karena asing itu ya karena mereka asing terus secara denominasi mata uang kita berbeda pasti yang dua hal yang perlu mereka lihat pertama itu adalah inflation, yang kedua nilai tukar terus ada juga faktor ketika itu adalah current account deficitnya gitu nah kita lihat tiga variable indikator makro ini dalam tiga tahun terakhir memang lebih baik terakhir kan BI sudah mengumumkan current account deficit kita di kuartal 3 itu 2017 itu hanya 1,65 dibandingkan ketika 2013 yang sampai 3 persenan gitu jadi secara pengelolaan makro kita sebenarnya lebih baik dan itu yang membuat mereka malah lebih confidence apalagi kita sudah diberikan apa namanya apa namanya layak investasi oleh SNPE gitu oke dari sisi perkembangan investor retail obligasi sendiri Anda melihat hingga saat ini sejak ORI pertama kali dilunjurkan tahun 2006 kalau nggak salah ya seperti apa perkembangannya hingga saat ini? kalau kita lihat tren secara jumlah investor memang meningkat ya terus secara nilai penerbitan juga meningkat khususnya tapi terakhir kali kan ORI yang terakhir itu cukup dibawa estimasi ya karena memang kuponnya cukup tinggi nah memang kita memang harus terus mengedukasi investor retail itu bahwa berinvestasi di obligasi itu memang harus kalau bisa itu sampai kan biasanya ORI itu tiga tahun ya kalau bisa tiga tahun cuman beberapa investor retail kita lihat ketika sudah dibuka di barang segera nggak sabar gitu ya langsung dijual karena sudah untung gitu loh oke jadi kita sih berharap investor retail itu semakin diedukasi ya bahwa mereka itu memang investasi itu kalau bisa itu bisa sampai menengah panjang lah nah ini mungkin ada pemirsa kita yang baru saja bergabung gitu penasaran obligasi sebenarnya apa sih begitu dan apa saja sih untuk rugi berinvestasi di obligasi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Desmond jadi obligasi itu adalah surat pengakuan utang ya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi nah nanti pemerintah itu misalnya saya Mas Sakti saya pinjam duitnya misalnya sejuta dengan saya akan meminjam duitnya itu dan saya akan mengembalikan dengan imbal hasil yang disebut dengan kupon itu atau bunga itu misalnya sekitar 8% jadi nanti saya akan berjanji akan mengembalikan misalnya tiga tahun nah saya akan bayar itu misalnya per enam bulan sebulan bisa seperti itu jadi nanti dari misalnya 1 juta saya kasih 8% setahun misalnya itulah nanti imbal hasil dari yang saya pinjam gitu kan nah resikonya memang karena di resiko yang cukup di ini adalah tingkat suku bunga tingkat suku bunga oke pasti harga obligasi itu cenderung maik gitu jadi resiko dan apa namanya keuntungan itu memang ada nah yang perlu diwaspadai adalah memang inflasi makanya pemerintah sekarang kalau inflasinya cukup rendah pasti BI kan akan mengikuti dengan penurunan suku bunga jadi kalau inflasinya cukup stabil dan rendah pasti itu berdampak positif terhadap harga obligasi oke obligasi ini ada kuponnya kuponnya juga kalau nggak salah juga ada tiga jenis gitu ya ada kupon tetap, bulan kupon mengambang, dan juga bahkan zero kupon nah ini bisa dijelaskan sedikit nggak masing-masing kuponnya nah kalau fix rate itu atau kupon tetap itu biasanya adalah kupon misalnya saya kasih 8% oke nah itu akan fix sampai jatuh tempo jadi misalnya jangka waktunya tiga tahun akan tetap 8% nah variable, kalau yang variable rate itu biasanya dia dikasih fix tetapi ada naik turunnya misalnya 2% plus 3 gitu jadi ketika misalnya harga suku bunganya naik biasanya 2 plusnya itu naik ke atas gitu kalau misalnya turun dia akan turun gitu nah kalau zero kupon sebenarnya itu adalah obligasi yang tanpa bunga nah tetapi ketika misalnya saya mas Sakti beli ke saya 100 gitu tapi mas Sakti itu kasih ke saya itu 80 gitu jadi saya udah diskon di awal jadi sebenarnya itu yang disebut dengan zero kupon itu nah bagi investor yang baru mau berinvestasi di obligasi ini bingung nih harus pakai kupon yang mana apakah yang harus yang tetap atau floating atau yang tanpa kupon begitu nah sekarang itu ada saran nggak mas Detmar? sekarang itu pemerintah sebenarnya kalau kita cari instrumen di pasar itu rata-rata sudah fix ya jadi karena memang variable rate itu agak sedikit merepotkan gitu kan jadi bagi penerbit juga pemerintah atau korporasi sekarang sudah lebih banyak menerbikan fix rate gitu jadi apa namanya kuponnya itu tetap gitu seperti itu oke nah dibandingkan dengan deposito keuntungannya jauh lebih besar mana? pasti obligasi ya obligasi itu pertama kalau kita bandingkan dengan deposito deposito itu kalau kita ada pajak final itu 20% oke kalau obligasi itu cuma 15% nah kalau kita beli melalui reksadana gitu itu hanya 5% nah yang kedua dari sisi capital gain nah capital gain kalau di obligasi kan ada capital gainnya karena diteransaksikan di pasar sekunder jadi misalnya kita beli di harga 100 nanti ketika ditransaksikan di pasar sekunder di bursa efek sana dia bisa naik misalnya jadi 102 kan ada capital gain sekitar 2 oke terus yang kedua ya tentunya dia maksudnya dia maksudnya memang dia ada resikonya ya tetapi dari sisi pengelolaan capital gain dia ada gitu loh jadi itu positif nah itu tadi bagi yang ingin membeli obligasi bagi yang sudah memiliki obligasi kemudian ingin mendapatkan untung lebih apakah bisa menjual yang di pasar sekunder? jadi kalau misalnya SBN misalnya ORI itu kan cukup liquid ya jadi kalaupun kita jual sewaktu-waktu pasti bisa gitu nah yang gak susah sebenarnya adalah obligasi korporasi gitu kan karena memang korporasi ini kan likuiditasnya tidak sebesar dari SBN ya jadi SBN itu kan sekarang kapitalisinya hampir 2.000 triliun nah kalau ini kan hanya sekitar 300 triliun ya jadi pasti lebih mudah menjual SBN daripada korporasi baik terakhir singkat saja karena waktu kita terbatas apa atau bagaimana tips berinvestasi di obligasi apa yang perlu diperhatikan singkat saja? ya perhatikan pasti kita harus menuju tujuan kita ya jadi ketika kita berinvestasi pasti tujuan awal kita apa gitu nah biasanya kalau obligasi ini kan tenol ya tujuan ya nah kita kemudian kita biasanya obligasi ini adalah risikonya itu cukup rendah ya apalagi kalau kita beli ORI atau SUKRI ya oke nah itu pasti nah yang kedua kalau bisa ya kita investasinya itu karena ini sebenarnya gak panjang gitu kan tiga tahun ya kita bisa investasi tiga tahun tapi kalaupun tujuan kita jangka pendek ya oke baik terima kasih banyak waktunya Pak Desmond ya dan Pemisa Market Corner akan kembali dengan informasi malik lainnya Usajida tetaplah bersama kami ya 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 Terima kasih.